Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di Hades channel dan video kali ini saya akan membagikan lagi update-an satu APN tercepat dan sangat stabil spesial buat teman-teman disini para pengguna provider 3 jadi untuk teman-teman sini para pengguna 3 bisa menggunakan APN ini karena pen ini sangat mantap sekali untuk speednya apalagi untuk download maupun upload ya guys jadi untuk teman-teman enggak usah khawatir karena pen ini support untuk di altkp atau semua wilayah kalian Oke sebelum ke tutorial atau ke setting apinya untuk teman-teman disini yang baru mampir di channel ini jangan lupa kalian tekan dulu tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah dan untuk menyalakan notifikasi loncengnya ya guys agar kalian disini tidak ketinggalan apabila saya membagikan video terbaru selanjutnya Oke langsung aja disini silahkan pertama-tama teman-teman buka menu setting atau setelan selanjutnya disini kalian pilih kartu SIM dan jaringan seluler ya guys Oke selanjutnya kalian pilih untuk kartu provider kalian kartu 3 selanjutnya disini kalian pilih nama titik akses atau APN atau biasa disebut dengan akses poiname Oke selanjutnya disini silahkan teman-teman bisa tambahkan APN baru saja agar lebih mudah dan tidak tidak ribet jika sudah selanjutnya untuk yang pertama adalah untuk nama dan untuk nama disini silahkan teman-teman masukkan atau tambahkan APN 3 net access sekali lagi untuk namanya disini silahkan teman-teman masukkan APN 3 net access ya guys atau teman-teman disini mau kasih nama lain silahkan tapi disini saya lebih menyarankan untuk namanya silahkan kalian masukkan APN 3 net access agar lebih mudah dan lebih padu untuk menggunakannya nanti Oke jika sudah selanjutnya disini silahkan teman-teman tekan saja oke atau simpan selanjutnya yang kedua adalah untuk APN nah untuk apinya disini silahkan teman-teman masukkan atau tambahkan 3 net access ya guys disini tanpa spasi grup kecil semua yaitu 3 net access oke agar lebih jelasnya di pojok kiri atas sudah saya tambahkan teman-teman bisa lihat biar kurang biar kurang paham oke sekali lagi untuk APNnya disini 3 net access ya guys jangan sampai salah oke jika sudah teman-teman selanjutnya silahkan tekan saja oke atau simpan oke jika sudah selanjutnya untuk proxy nah untuk proxy dan port disini kosongkan saja ya teman-teman kalian tidak usah merubah atau menambahkannya langsung saja kita ke nama pengguna dan untuk nama pengguna atau username nya disini sama dengan APNnya yaitu 3 net access baru kecil semua sekali lagi untuk nama pengguna nya atau username nya 3 net access oke jika sudah kalian tekan saja oke atau simpan selanjutnya untuk kata sandi atau sandi nah untuk kata sandi atau sandinya disini silahkan sama dengan nama pengguna yaitu 3 net access ya guys silahkan teman-teman masukkan 3 net access oke jika sudah selanjutnya disini silahkan teman-teman tekan saja oke atau pilih simpan selanjutnya untuk server nah untuk server disini kosongkan saja ya teman-teman kalian tidak usah menambahkan atau mengisinya langsung saja kita ke MMSG dan untuk MMSG nya disini silahkan teman-teman perhatikan lumayan agak panjang yaitu http.2.mmsg.3.net.au.20021.mmsg oke agar lebih jelasnya di pojok kanan atas sudah saya tambahkan silahkan teman-teman bisa screenshot jika sudah kalian tekan oke selanjutnya untuk port MMS nah untuk port MMS nya disini silahkan teman-teman bisa tambahkan 10.4.0.10 lalu untuk port MMS nya disini silahkan teman-teman masukkan 80 ya guys namun apabila untuk di TKP teman-teman kurang stabil bisa ditambahkan untuk portnya disini 80.80 oke teman-teman bisa sesuaikan sendiri untuk TKP kalian masing-masing selanjutnya untuk MCC dan MNC nah untuk MCC dan MNC disini biarkan saja sesuai dengan HP kalian masing-masing jadi teman-teman disini tidak perlu merubah atau menyamakan dengan punya saya karena ini sudah otomatis terisi sesuai dengan BTS atau wilayah kalian masing-masing ya guys jadi biarkan saja sesuai dengan HP kalian masing-masing agar nantinya bisa disimpan oke teman-teman jika sudah selanjutnya kita ke jenis autentikasi ya untuk jenis autentikasinya disini teman-teman bisa pilih yang paling bawah ini ya untuk jenis autentikasinya kalian pilih yang pub atau cap oke jika sudah kalian pilih selanjutnya untuk jenis APN nah untuk jenis APNnya disini huruf kecil semua ya teman-teman yaitu default, supl sekali lagi untuk jenis APN default, supl jangan sampai salah agar nanti saat teman-teman gunakan tidak balik lagi ke APN bawaan atau APN default kalian oke jika sudah selanjutnya untuk protokol APN disini teman-teman bisa pilih yang paling bawah yaitu IPv4 slash IPv6 sekali lagi untuk protokol APN IPv4 slash IPv6 oke jika sudah kalian pilih selanjutnya untuk protokol roaming APN sama disini teman-teman pilih yang paling bawah yaitu IPv4 slash IPv6 untuk protokol roaming APN oke jika sudah kalian pilih selanjutnya untuk jaringan atau operator disini teman-teman bisa pilih yang LTE atau 4G atau teman-teman bisa sesuaikan jaringan di TKP teman-teman yang stabil ya kalian bisa sesuaikan sendiri jika sudah selanjutnya disini kalian pilih simpan oke kalian pilih simpan selanjutnya kalian pilih untuk APN yang sudah teman-teman buat tadi ini ya kalian pilih atau disini kalian aktifkan oke jika sudah selanjutnya disini saya akan tes atau menguji kecepatannya disini saya menggunakan aplikasi speedtest ya guys oke dan langsung saja disini saya tekan mulai untuk tes speednya oke dan untuk yang pertama disini adalah untuk menguji untuk kecepatan undo atau mendownload ya guys oke kita tunggu sampai dengan selesai oke untuk di TKP saya ini untuk jaringan tree nya kurang stabil ya teman-teman oke lalu yang kedua adalah untuk unggah atau mengupload kita tunggu sampai selesai oke oke teman-teman jadi disini untuk di TKP saya ini kecepatan undo nya mencapai kecepatan 11,0 mb per second nya sedangkan untuk unggah mencapai kecepatan 19,4 mb per second nya disini dengan ping 50 ms ya teman-teman dengan ping 50 ms dan jitter hanya 8 ms cukup bagus silahkan teman-teman bisa menggunakan untuk di TKP kalian masing-masing dan saya tunggu laporannya di kolom komentar ya dari TKP mana saja silahkan teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar oke teman-teman selanjutnya disini saya akan tes untuk apa ya streaming saja ya untuk membuka youtube bagaimana untuk kecepatannya dengan menggunakan APN ini oke saya buka dulu untuk youtube nya oke teman-teman disini saya akan buka salah satu video oke misalkan saja ya oke misalkan saja video ini ya dan disini saya akan menaikkan kualitas videonya di kualitas yang paling tinggi ya teman-teman yaitu 1080px ini kualitas paling tinggi nah disini teman-teman bisa lihat untuk kecepatannya di baratas sangat stabil dengan kualitas video disini 1080px ya guys oke sangat lancar banget sangat mantap dan sangat stabil oke teman-teman demikian update-an satu APN khususnya untuk kalian pengguna Provider 3 oke semoga bermanfaat thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati